Jangan lupa like, share, dan berikan komentarmu. Dan jangan lupa subscribe channel youtube Wahidir Radi dan tekan bunyi loncengmu agar tidak ketinggalan video ini. Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 kemudian saya mengingatkan khususnya kepada calon-calon lain saya ingatkan bahwa dia namanya pernikahan ini adalah merupakan imbada nambah kesukian dalam rangka hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka menjalin keluarga yang insyaallah sadhina mawad dawarah amin ya Allah untuk itu dalam menunjukkan tentunya harus ada niat yang suci jadi pernikahan itu harus kewawannya dengan niat yang suci kemudian kemudian rakyat yang punya yang sangat penting bahwa restu persetujuan dari kedua orang tua masing-masing dan juga dua wanita semua ini yang adil nandai Tuhan yang adil semua ini juga saat itu harapkan perubahan dan dua wanita semua ini dia berada subhanahu wa ta'ala sehingga kedua tempat ini kedapat hidup dalam keadaan yang rumah tangga yang sunyater rumah tangga yang terang rumah tangga yang dangat rumah tangga yang sakina kemudian saya juga ingatkan kepada anda berdua bahwa pada dalam kehidupan kuat tangga itu ada suatu waktu ada sesuatu yang yang kan kurang menyenangkan dari kedua bagian baik dari suami dan istri maka Allah subhanahu wa ta'ala itu mengatakan kepada kita sebagai kita yang bersahat sehingga saya biasa menasihatkan dalam perkawinan bahwa ada nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di korang surah yang ke-14 ayat yang ke-19 Allah subhanahu wa ta'ala dari wu'asyiluhu Nabi Muhammad peingkat kemudian nafasa antar berusia bergaulah dengan berikan minyak kalau suami bergaulilah istri anda dengan baik bergaulilah istri anda dengan baik karena boleh jadi apa yang kamu kita senangin itu Allah akan memberikan kebaikan yang banyak jadi boleh jadi sesuatu di dalam rumah tangga yang terdiri kita ada sedikit yang terdiri maka bersabar karena kalau kita bersabar bersolah dibandingkan itu akan menjadi kebaikan kebaikan kemudian selanjutnya sebagai suami terdiri penggantung anak isa kita sebagai suami itu bertanggung jawab kepada diri kita bertanggung jawab kepada istri kita kalau ada tembunan berkantung jawab kepada karena kita sebagai suami itu bertanggung jawab kepada Allah kalau ada kebaikan kita dia tidak ingin untuk Allah misalnya tidak taat kepada Allah semua Allah tak ada Allah tidak berkantung jawab kalau suaminya tidak berkantung jawab kalau istri kalau suaminya tidak suaminya tidak suaminya tidak berkantung jawab istri istri tidak berkantung sebaliknya karena kita suaminya istri tidak berkantung jawab kita tidak berkantung jawab kita tidak berkantung jawab kemudian yang terakhir saya sampaikan bahwa diberkantung jawab diberkantung jawab diberkantung jawab diberkantung jawab sebab itu pada depan diberkantung jawab diberkantung jawab istri harus memilihkan suaminya jadi saya harus saling menciptai saling memilihkan saling menjayami bahkan saling ini sangat penting saling mengingatkan kepada Tata Atan Allah dan dalam hal ini ibadah yang namanya salah di wakti supaya kita saling ingat insyaAllah di dalam berkantung jawab yang suka ini insyaAllah perlu bisa ditarak insyaAllah berhubungan kepada anak-anak sehingga bisa menggapai keluarga yang segini amin astagfirullah astagfirullah adzim astagfirullah adzim 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 la'ilaha adzim la'ilaha la'ilaha adzim 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.